Riley kecil sedang tidur nyenyak. Apa yang terjadi dengan emosinya? Wow, di mana aku? Bagaimana kalau aku tekan tombol ini? Ibu, ayah. Keren, dia sangat imut. Tekan lagi. Aduh, ini sakit. Giliranku untuk menekan tombol. Aku lapar. Kamu tidak pandai dalam hal ini. Air mata bisa menyembuhkan. Tertawa obat paling mujarab. Main, makan, main, makan, main. Tertawa, air mata. Jangan menangis, sayang. Ayah di sini. Dia mencintai kita. Kamu itu siapa? Jenggotnya mengerikan. Lemparan yang bagus. Kamu calon atlet, ya? Ups, maaf. Aku panik. Aku sangat lapar. Berapa lama harus menunggu makanan? Aku mau makan sekarang. Makanan, makanan. Makanan siap. Nikmatilah, sayang. Apa ini? Makanan ini benar-benar mengerikan. Menjijikan sekali. Jangan melempar makanan. Kita akan dihukum. Ayah yang baik. Tempat ini menyenangkan. Hai semuanya. Ayo berkenalan. Aku anxiety. Gaya rambut yang bagus. Kamu seperti putri duyung. Bisakah kamu tidak menyentuhku? Semangat. Kalian semua hebat. Hei, tombol apa ini? Aku mau menekannya. Berhenti. Hei, kenapa pelit sekali? Jangan sentuh tombolnya. Dasar pemarah. Jauhi panel kendalinya sekarang. Baiklah, iya. Tekan saja tombolnya tanpa aku. Saatnya membangkitkan semangat, Riley. Itu tidak adil. Kenapa mereka bisa, tapi aku enggak? Tunggu saja ya. Aku bisa memperbaikinya. Sebentar lagi ku kendalikan perilakunya Riley. Aku akan kunci semua emosi yang lain. Maka mereka akan tahu bagaimana rasanya bermain dengan anxiety. Hari ini aku belajar puisi. Hujan, hujan. Tinggallah dan bermainlah. Oh tidak, itu salah. Aku tidak berdaya di sini. Ini giliranmu. Lupa kata-kata di depan seluruh kelas. Mode balik aktifkan. Aku mengajaukan semuanya. Aku tidak ingat. Terima ini. Ini terlalu sedih untuk ditonton. Berhenti. Sudah cukup. Kamu akan membanjiri kelas dengan air matamu. Tunggu. Di mana, Joy? Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Buatlah dirimu nyaman, sis. Kunci kebebasanmu ada padaku. Jadi kamu terkurung sementara. Dah. Pengkhianatan yang mengerikan. Tolong. Luarkan aku dari sini. Dia tidak terlihat dimanapun. Kenapa kamu tidak melakukan apapun? Tidak melakukan apapun. Aku melakukannya dengan minum koktel. Tim yang luar biasa. Apa ini? Hei, cepat. Kemarilah. Lihat yang kutemukan. Tampak mengerikan. Ada yang memburu kita. Kita akan mati. Kematian menyedihkan. Bisakah tidak menangis di depanku? Kamu terlibat dalam hal ini. Aku saja. Kamu yang menyingkirkan, Joy. Tenanglah, dasar pemarah. Lihat, aku juga ada di daftar. Artinya mereka akan mengejarku. Teman-teman, kita lupa tentang Riley. Dia sedang membaca komik. Mataku sudah mulai berat. Saatnya Riley untuk tidur. Bagaimana mungkin aku mempermalukan diri di depan seluruh kelas? Akan ditertawakan selamanya. Baiklah. Saatnya kita istirahat juga. Aku tidak bisa tidur saat ada... Pembunuh. Boleh sembunyi di belakangmu. Iu, jangan sentuh aku. Tidak usah panik. Ayo berjaga bergantian. Aku tidak percaya padanya. Beruang Teddy, lindungi aku. Aku mau tempat tidur yang layak. Tidur layak nyenyak. Semua sudah dalam kendali. Aku harus berusaha keluar dari sini. Aku punya rencana. Aduh, rambutku yang malang. Nanti tumbuh lagi. Sekarang buat kunci dari ini. Iya, berhasil. Aku akan menangkapmu. Dasar konyol. Berikutnya kamu dalam daftarku. Eh, teriakan apa itu? Aku juga mendengarnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana, Engger? Lihat, itu palunya. Dia terbunuh. Kita celaka. Tinggal mengepasnya saja. Sedikit lagi. Hampir. Oh, ada yang datang. Aku akan pura-pura tidur. Ayo, jalanlah, Bung. Kamu tinggal di sini sekarang. Aku tahu kamu pembunuhnya. Buka kandangnya. Bersenang-senanglah pasangan yang manis. Apa? Pasangan yang manis? Joy, kamu mati. Aku hidup. Masih hidup. Aku punya rencana untuk keluar dari sini. Kamu lebih licik dari yang kukira. Pembunuhnya bisa ada di mana saja. Kita harus waspada. Engger, keluarlah. Kamu bisa dengar aku. Dia juga tidak ada di sini. Kita semua akan mati. Aku menemukan sesuatu. Eh, kertas ini ada di lantai. Oh, ya ampun. Kalian harus melihat ini. Sekarang sudah jelas. Dia juga terbunuh. Siapapun bisa jadi target. Ini benar-benar tragis. Jangan dekat-dekat. Aku tidak percaya kalian. Hati-hati dengan benda itu. Aku benar-benar tidak mau pergi ke surga emosi. Tenanglah. Pembunuh sebenarnya adalah anxiety. Hei, di mana dia? Apa ada yang melihatnya? Hei, kenapa kalian tidak tidur? Kami tahu kamu lah pembunuhnya. Kamu ke mana saja? Aku ke toilet. Periksa saja kalau mau. Iyuh, tidak terima kasih. Aku percaya. Menjauhlah dariku. Kamu payah membobol kunci. Berikan padaku. Akanku ambil sendiri. Berikan kunci bodoh ini. Oh, ini ceroboh. Tidak masalah. Tenang saja. Kita akan cari jalan keluarnya. Siapa di antara kita adalah pembunuh? Jaga jarakmu. Jangan bawa kuman ke dekatku. Sekarang aku harus mendes infeksi tanganku. Aku tidak percaya siapapun. Alaram bodoh membuat aku takut. Rasakan itu. Hei, sadarlah. Di mana harga dirimu? Maaf. Aku cuma sangat gugup. Lihat, waktunya Riley bangun. Akanku matikan mode tidur. Eh, suara mengerikan apa itu? Ya, ya. Baiklah. Aku bangun. Berhentilah berdering. Saatnya bersiap ke sekolah. Aku tidak ingin pergi, tapi tidak punya pilihan lain. Apa rencana tindakan kita? Aku tidak tahu. Tunggu. Di mana Disgas? Oh tidak. Apa dia juga hilang? Berita buruk. Disgas telah terbunuh. Dia sudah mati. Itu tidak mungkin benar. Menjauhlah dariku. Kalian pembunuh yang licik. Henti, kan? Kami tidak ada hubungannya. Kami kan di sini sepanjang waktu. Itu masuk akal. Tapi tetap saja menjauhlah. Tempat yang sangat menjijikan. Mereka berdua juga ada di sini. Kamu dalam masalah sekarang. Tenanglah. Kita harus bertindak sebagai satu tim yang kopak. Ide ini membuat aku muak. Aku tidak tahan lama-lama di sini. Anggap saja kita main pura-pura. Siapa itu? Sepertinya kalian perlu bantuan. Fauci, kami senang sekali melihatmu. Kamu ingin menyelamatkan kami? Aku tidak bisa membuka kunci. Aku tidak punya tangan. Tapi di dalam diriku, kalian akan temukan alat untuk keluar. Aku akan menangkapmu. Ayo buka aku. Dia ingin kita melihat isinya. Ayo lakukan. Apa yang kamu sembunyikan? Jauhi aku. Ini peringatan terakhir untuk kalian. Kurasa Fir adalah pembunuhnya. Ayo kita keluar. Begitu saja. Ya, menjauhlah dariku. Oh tidak. Aku lupa Riley ada pertandingan hoki. Aku harus fokus pada permainan. Apa yang terjadi? Kurasa aku mengalami serangan panik. Aku sudah kehilangan kendali. Dengan kondisi ini aku tidak bisa bermain es. Ada apa? Ayah ada untuk menonton. Tolong. Kamu ini siapa? Sayang, kamu tidak mengenali ayah. Menjauhlah dariku. Apa yang merasukimu? Oh, dasar para remaja. Ayah ke pertandingan. Ayo tambahkan kenangan buruk kita. Ups, aku tidak tahu. Aku tidak ada. Lihat yang kamu bawa di sana. Baiklah, tapi tidak sekarang. Fauci, kamu janji untuk membantu. Ada yang datang. Sadness, kamu tertangkap juga? Maaf ya, aku tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu emosi yang tersisa. Aku senang kalian semua hidup. Kami juga senang melihatmu. Ayo kita keluar. Semua harapan ada pada Fauci. Ayo, beri sesuatu yang berguna. Dapat. Sadness, anxiety. Aku butuh bantuan. Apa mereka marah? Apa yang Riley lakukan? Apa yang terjadi pada aku? Kenapa tidak bisa kendalikan rasa takut? Apa yang begitu aku takuti? Aku mau sembunyi dari semua orang. Jangan sentuh aku. Riley, kamu di sini? Kode merah. Ayah akan marah karena kita tidak ikut pertandingan. Riley, keluarlah. Ayah tidak akan menyakitimu. Jangan sentuh aku. Jadi kamu di sini? Jangan makan aku, monster yang mengerikan. Ayah. Ayah cuma mau bicara. Kenapa kamu terlihat takut? Apa yang terjadi? Apa kamu kendalikan Riley? Di mana sadness? Hanya aku yang tersisa. Pembunuh! Ini juga tidak akan banyak membantu kita. Aku tidak bisa menemukan yang berguna. Ini saja. Tidak ada yang tersisa di sana. Maaf, aku sudah membantu semampuku. Sepertinya ini adalah akhir. Kita terjebak selamanya. Riley, aku sangat merindukanmu. Momen yang menyedihkan. Aku hampir menangis. Aku mempunyai banyak kenangan yang buruk. Tapi itu menyenangkan. Jangan berani menyerah. Riley membutuhkan kita. Tunggu, aku ada ide. Aku akan mengeluarkan kita. Apa yang dia rencanakan? Ikuti aku menuju kebebasan. Kita bebas. Ayo cepat. Kita harus selamatkan Riley. Kenapa kamu melakukan ini? Rencanaku berhasil. Tidak ada yang bisa menghentikanku untuk mengambil kendali. Phil, aku selamat. Aku menang. Oh, ada kalian? Rencanamu gagal. Istirahatlah. Saatnya memperbaiki semuanya. Ayo lakukan. Tambahkan emosi positif. Ayah, terima kasih banyak atas dukungan ayah. Apa kamu siap menunjukkan permainan terbaikmu? Tentu saja. Ayo, ayah. Kita berhasil. Teman-teman. Oh, dia ingin membunuhku. Aku sangat egois. Maafkan aku. Haruskah kita maafkan? Kita setuju. Sekarang kamu bagian dari tim. Terima kasih. Ini luar biasa. Ayo, akan kutunjukkan film horor baru. Teman-teman, bisa ajari cara menggunakan panel kendali dengan benar? Siapakah orang-orang itu? Wow, halo semua. Kenapa dia terlihat sangat lesu? Joy, ayolah. Jangan bunuh diri. Aku nggak akan membuat orang lain cemburu. Apakah dia selamat? Ya, katakan. Aku panik. Joy, tetap lakukan. Tunggu dulu, biar aku periksa dia. Aku turut berduka. Dia sudah tiada. Kamu seperti sinar matahari. Sudah tiada? Bagaimana bisa? Aku tidak melakukannya. Tenanglah semuanya. Pesta yang sangat hebat. Iya, kan? Diam. Semuanya diam di tempat. Aku mengerti. Tenanglah. Hei, ada pembunuhan di sini. Aku akan memecahkan kasusnya. Ungkapkan semuanya. Siapa pelakunya? Kita semua akan benar-benar merindukannya. Hei, kalian semua. Tulis di komentar. Menurut kalian siapa pembunuhnya? Aku harus periksa mayatnya. Pasti ada petunjuk di sini. Nah, apa ini? Tunggu dulu. Ini kenangan Joy. Kita akan tahu apa yang terjadi padanya. Kerja bagus, tim. Kita berhasil. Persiapan ulang tahun Riley hampir selesai. Bagaimana kalau aku memasang tandanya tidak tepat waktu? Aku bisa merusak pesta. Tenanglah. Kalian punya banyak waktu. Iya, aku pasti bisa. Embarrassment? Keluarlah. Aku terlalu malu. Baiklah, akan kucoba lagi nanti. Onwi bagaimana? Ini pesta yang sangat meriah. Sadness lalu buenya? Bue paling menyedihkan di dunia sudah siap. Tunggu. Apa? Riley kita bertambah tua. Umurnya 13 tahun. Sebentar lagi akan jadi wanita tua beruban. Masa depannya masih panjang. Ayo kita ingat Riley sebagai wanita muda. Tidak mungkin. Baiklah, kalau kalian berubah pikiran, datanglah untuk minum teh. Akanku tinggalkan kuenya di sini. Wow, kuharap usiaku 13 tahun lagi. Tunggu dulu, jangan sentuh kuenya. Ayo tunggu sebentar. Saatnya menyalakan lilin. Nah, di mana korekku? Semuanya minggirlah. Ups, ayo coba lagi. Korekku mati. Sekarang apa? Berhenti. Berhenti. Kemana Engger pergi? Apa ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Tolong. Pembunuhnya. Wow. Bagus. Ini sudah jelas. Kejahatan terjadi saat lampu padam. Kalian semua tersangka. Aku akan memulai interogasi dari dia. Aku? Aku nggak melakukan apapun. Kita lihat saja nanti. Angkat tandanya. Ada kesalahan. Biarkan aku pulang. Duduklah cepat. Kalian salah tangkap. Aku terlalu malu untuk membunuh seseorang. Itu yang kalian katakan. Kalian nggak bisa menipuku. Aku tahu kalian berbohong padaku. Tapi aku nggak tahu cara berbohong. Kesempatan terakhir. Ungkapkan itu. Baiklah. Asal jangan ada lampu. Ini dia. Ini adalah kenanganku. Ayo tonton bersama. Semuanya berjalan seperti ini. Kemana perginya Engger? Apakah ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Wow. Siapa yang mematikan lampu? Ini kesempatan kita. Palu, lakukan tugasmu. Jangan memerintah kami lagi. Aku akan jadi emosi paling top. Aduh, sakit. Siapa yang memukulku? Ini palu milik anxiety. Apa yang dilakukannya? Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Tidak. Tolong. Pembunuhnya. Dia bilang pembunuh. Itu yang terjadi. Kamu lihat, aku tidak bersalah. Pembunuhnya adalah anxiety. Nah, itu teori yang sangat menarik. Maaf. Sebaiknya aku pergi. Embarrassment benar-benar berfantasi. Diamlah. Jangan bergerak. Apa yang terjadi? Aku tersangkanya. Menjebloskanku ke penjara. Tapi aku takut ruangan sempit. Duduklah. Kenapa dibargal? Ini semacam lelucon. Kalian bercanda. Cukup dengan pertanyaanmu itu. Ayo, fokuslah. Kurasa pembunuhnya adalah kamu. Kalian membuat kesalahan. Saatnya pengakuan dari hati ke hati. Dari hati ke hati? Aku tidak punya apapun untuk diakui. Kurasa tidak. Semua tahu ini palu milikmu. Berhentilah bertele-tele. Jangan marah-marah. Ayo saksikan kenanganku bersama. Kurasa semuanya seperti ini. Anger pergi ke mana? Apakah ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Wow, siapa yang mematikan lampu? Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kehebohan Joy terlalu berlebihan. Jiwa sang pahlawan sakit karena beban luka lama. Itu dia targetmu. Sesuai perintahmu. Apa kamu bilang target? Sembunyi ratuku. Jangan khawatir. Tidak akan kubiarkan ada yang menyakitimu. Kapan lampunya menyala lagi? Untuk bertempur demi ratuku. Tolong, pembunuhnya. Sayang sekali ya. Lihat, aku punya bukti tidak bersalah. Pembunuhnya adalah Onwi. Kedengarannya meyakinkan. Apa kalian serius? Itu sangat konyol. Diamlah dan jangan bergerak. Sangat memalukan. Silakan ambil foto sebanyak yang kamu mau. Hei, duduklah. Kamu membuang-buang waktuku saja. Berhentilah pura-pura tidak bersalah. Aku bisa melihatmu. Onwi adalah pembunuhnya. Iya, pelakunya. Kalian benar-benar menyebalkan. Ini akan membuatmu bicara. Aku tahu harus apa. Serahkan padaku. Kembalikan ponselku. Dunia luar benar-benar buruk. Tadi aku sampai mana? Hei, tadi itu apa? Aku butuh informasi. Baiklah, akan aku ceritakan padamu. Ini dia kenanganku. Jadi semuanya berjalan seperti ini. Anger pergi ke mana ya? Apakah ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Wow, siapa yang mematikan lampu? Riley, terlalu gembira itu berbahaya. Kita akan perbaiki. Sungguh karya yang indah. Joy, makanlah kuenya. Terima kasih. Kamu baik sekali. Ayo kita coba. Aku merasa tidak enak badan. Sekarang kendali ada padaku. Tolong pembunuhnya. Mengerikan. Siapa yang melakukannya? Dan kalian tidak percaya padaku? Pembunuhnya adalah sadness. Kena kamu sekarang. Aku tidak mungkin melakukannya. Mungkin saja bisa. Foto lain untuk koleksiku. Bagaimana bisa terjadi? Joy adalah temanku. Aku tidak akan menyakitinya. Hei, duduklah. Singkirkan benda ini dariku. Lihatlah dia. Seolah-olah tidak bersalah. Tapi semua tahu kamulah pembunuhnya. Kupikir kita berteman. Jangan coba merayuku. Aku tidak membunuh siapapun. Air matamu tidak berpengaruh. Baiklah, akan kutunjukkan kenanganku. Mereka akan bicara. Begini semua yang terjadi. Engger pergi kemana ya? Apakah ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Siapa yang mematikan lampu? Saatnya berhenti cemburu pada Joy. Kamu terlalu sempurna. Aku harus segera menyingkirkanmu. Menurutmu aku terlalu baik untuk bertarung? Akanku tunjukkan. Sudah sangat lama aku ingin melakukan semua ini. Saatnya mengakhiri pertarungan ini. Kenapa semuanya berputar? Akhirnya, tidak ada yang perlu dicemburui lagi. Tolong pembunuhnya. Siapa yang melakukan ini padanya? Seperti yang aku katakan, aku tidak bersalah. Pembunuhnya adalah Envy. Apa pendapatmu tentang ini? Tidak bersalah. Kamu tidak meyakinkan. Tersenyumlah. Kita harus selesaikan semuanya. Ini jebakan. Kita harus bicara sekarang. Terlalu banyak tersangka di papan. Kamu tidak butuh aku. Mencoba mengalihkan kesalahan. Itu hanya membuktikan kamulah pembunuhnya. Dialah pelakunya. Aku tahu itu. Kamu jangan percaya mereka. Bicaralah. Wow, seandainya aku bisa menjadi lampu. Jangan mengalihkan topiknya. Baiklah, maaf. Kutunjukkan ingatanku sekarang. Ini akan mengungkap kebenaran. Lihat bagaimana kejadian sebenarnya. Anger pergi kemana ya? Apakah ada yang melihatnya? Kami tidak tahu. Wow, siapa yang mematikan lampu? Dia memperlakukanku seperti benda. Tapi aku manusia. Baiklah, sudah cukup. Apa yang terjadi? Ho Chi, kamu terlalu kencang. Aku tidak bisa bernafas. Tolong. Pembunuhnya. Aku tidak bisa melihatnya. Nah, benar kan? Bukan aku pembunuhnya. Kamu sudah tahu dari tadi. Kenapa tidak memberitahu kami? Maaf ya. Aku hanya lolos saja. Cemburu pada Joy. Cepat. Kita bisa menyelamatkannya. Harus lepaskan tas pinggang pembunuh ini. Aku bisa bernafas lagi. Kamu mau pergi kemana? Joy, kamu masih hidup. Dia sangat mencintaimu. Kenapa kamu mengkhianatinya? Waktunya untuk mengingat bagaimana kisah ini dimulai. Tidak. Jika berubah pikiran, maka aku ada di tempatku. Kamu ditangkap. Tempatmu dipenjara. Benar sekali. Ikuti aku. Nah, kalian siap untuk berpesta? Ayo kita mulai. Ada apa dengan suasana hatiku? Harusnya aku senang. Ini ulang tahunku. Kumainkan permainan favorit. Tunggu sebentar. Aku harus menang. Rasakan ini, Miss Delight. Rasakan. Ah, kenapa tidak berfungsi? Apa? Game over. Tersedot ke dunia maya ini. Kami benar-benar tidak butuh sekolah. Sekolah sesungguhnya adalah dunia yang nyata. Apa? Belajar. Tidak hari ini. Harus mengalahkan level ini. Kenapa kamu keluar? Bolos sekolah itu dilarang. Dia tahu kalau kita bolos. Aktifkan daya alarm secara penuh. Saatnya kamu melihat dunia. Tidak akan ada ilusi. Apa yang kamu lakukan? Tidak! Ayo ikut. Ini mengerikan sekali. Aku ada di dalam game? Atau dunia nyata? Aku tidak tahu. Catatan? Aku diadopsi? Ya ampun. Jangan orang gila yang satu ini. Miss Delight. Ini adalah mimpi buruk. Marilah. Jangan panik. Aku adalah malaikat pelindungmu. Ayo sembunyi di kotak ini. Tidak akan ditemukan. Ayo cepat. Ide bagus. Ayo selesaikan kengerian ini. Santai saja. Tidak ada salahnya. Terlihat elegan dalam keadaan terdesak. Oh, dasar pembuat onar kecil. Mau main petak umpet denganku? Baiklah. Ayo bermain. Aman. Kita bisa kabur dari sini. Ini konyol. Ke pintu keluar. Oke. Semoga dia sudah pergi jauh. Tidak ada siapapun. Ayo cepat. Hei, tunggu aku. Ada tanda di sini. Pintu keluar. Pasti ini pintunya. Ayolah. Tidak mau terbuka. Tunggu. Ini pintu sentuh. Harus disentuh dengan tangan dan pintunya terbuka. Tapi ukuran tanganku tidak pas. Tunggu dulu. Cari cara lain. Mungkin pas dengan tanganku. Bisa terbuka? Sayangnya enggak. Enggak. Kita hampir berhasil. Mungkin ukurannya sesuai dengan kakiku? Ya ampun. Bagaimana ini? Berpikirlah. Pasti ada petunjuk. Ah, itu dia. Kamu melihatnya? Kunci menuju puzzle. Seperti cerita detektif. Ayo cepat. Benar sekali. Petunjuk yang jelas. Sudah ditanda tangan nih. Cepat ambil petunjuknya. Kaset VHS harus pakai alat khusus. Hah, lihat. Di sekolah ini banyak barang tidak terpakai. Ayo nyalakan. Tentu saja. Kamu tahu caranya? Secara intuitif, aku ada ide. Oh, itu hagi-wagi. Dia menunjuk ke arah lemari. Coba lihat itu. Aha. Kamu ingat? Iya. Sekarang kita harus mencari lemarinya. Itu dia. Bingo. Kunci penyelamat kita. Ini yang kita butuhkan. Tas ransel bertangan dua. Ini akan memecahkan masalah. Kita selamat. Hore. Biru atau merah? Kalian di sana, para buronan kecil. Membolos sekolah itu tidaklah bagus. Cepat. Buka pintu terkutuknya. Ayo. Aku akan coba yang biru. Ayolah, buka. Dia mendekat. Cepatlah. Kalian akan dapat nilai F kalau membolos. Hana, ayo kabur. Topik baru hari ini. Monster. Dia sangat gesit. Hana, lari. Aku menyusul. Pentacle ini tidak akan bisa lewat. Kamu tahan kelitikan, Miss Delight. Hahaha. Berhasil. Phew. Wow, keren sekali. Oke, kita harus periksa di sini. Tempat ini tidak bagus. Itu pintu keluarnya. Lari. Iya, ke sana. Terkunci lagi. Oh, tidak. Butuh objek yang bisa digunakan untuk membuka pintu. Kita harus mencarinya. Tiap detik sangat berharga. Pasti ada kunci dari teka-teki ini. Tidak bisa. Ayo sekarang cari lagi. Mungkin ada petunjuk di sini. Satu petunjuk kecil saja. Oh, tanaman. Lihat. Harta karun di antara tanaman. Ini kesempatan kita. Sekarang rekaman VHS-nya warna kuning. Oh, warna yang cantik. Kita harus menontonnya cepat. Iya, ada VCR juga. Dan layar. Hagi-wagi ada dalam video. Jadi, kompartemen sudah jelas. Apa yang harus dimasukkan ke sana? Kita tidak menemukan petunjuk utamanya. Sedikit petunjuk. Ayo lakukan. Ayo lihat kotak kubus. Mungkin grepek bisa membantu. Dirancang untuk membantu. Tidak bisa. Gagal. Gagal. Eh, apa yang aku lihat. Catnap. Kamu tidak duduk di sini untuk berdiam diri, kan? Ayo lihat. Aku sudah tebak. Sepertinya tidak. Mainan tidak berguna. Tomatlah sudah. Kita tidak akan pernah bisa keluar. Aku akan mencari cara. Jangan menangis. Oh, kalian tidak bisa kemana-mana, pembolos kecil? Tidak. Tidak. Kamu tidak bisa menyakiti kami. Kami tidak mau ada di sekolah mengerikan ini. Hana, cari kuncinya. Aku laksanakan. Bukan yang ini. Aku harus apa ya? Tunggu dulu. Aku harus memeriksa semuanya. Hana, sayang. Cepatlah. Sepertinya aku menemukannya. Generator. Ukurannya pasti pas untuk kompartemen. Aku coba. Ayolah, ayolah. Sempurna. Daddy, cepat. Aku sudah membukanya. Cepat. Lari. Kamu tidak berguna. Selalu begini. Oh, Miss Delight. Kamu sudah mengganggu proses pendidikan Hana. Kamu dikeluarkan. Tidak hari ini, nona rok totol-totol. Kamu tidak apa-apa? Iya. Tidak terlihat seperti kebebasan. Kelas Miss Delight lagi ya? Daddy? Apa? Kamu terlambat, sayang. Jangan berisik di dalam kelas. Nah, mau menghilang kemana, sayang? Tidak boleh pergi dari sekolah tanpa ilmu pengetahuan. Dasar murid-murid tidak patuh. Pintu keluarnya pasti di sekitar sini. Itu dia. Hana lihat. Dia tidak bergerak. Baterainya habis. Tidak bereaksi, kan? Aneh. Baiklah, ayo pergi. Di mana pintunya? Aku mau pulang. Melarikan diri dari Miss Delight tidaklah mudah. Dia selalu mengikuti kalian. Ini kesempatan menuju kebebasan. Ayo kabur melalui ventilasi. Tidak ada cara lain. Kamu mau apa, Hana? Ikuti aku. Aku bisa lakukan. Pokoknya harus membuka penutup ini. Pokoknya cepat. Aku takut padanya. Grepek tidak berguna. Aku akan hadapi dengan tangan kosong. Seperti ini. Kekuatan luar biasa. Kalian mau ke mana? Tunggu dulu. Wow, tepat sasaran. Itu akibat dari perbuatanmu. Saat mengira kamu berhasil kabur, ternyata ini hanya awalannya saja. Simpan tenagamu, Hana. Jangan bicara. Aku lelah sekali menghindarinya. Oh, lihat. Menurut peta ini, pintu keluarnya di sana. Ayo merangkak. Fiu. Aku mengatur napasku dulu. Jangan tertinggal. Aku berusaha. Aku kehabisan tenaga. Haa! Oh, lepaskan aku. Kembalilah ke kelas. Pelajaran belum selesai. Fiu. Kita berhasil kabur. Ke arah sini saja. Iya. Cepat buka penutupnya. Tenanglah. Aku sudah berpengalaman dalam hal ini. Lihat. Aku cepatkan. Jadi, ruang kelas lagi. Satu masalah lagi. Haa! Enggak, enggak. Jangan sentuh kami. Haa! Sepertinya mereka dalam kesulitan besar. Halo. Jangan takut. Ini baik-baik saja. Kami akan membantu. Haa! Membantu? Kami butuh bantuan. Ini VCR merah. Kalian akan temukan petunjuk. Ada satu lagi. Ini mudah ditebak. Kami akan tonton. Terima kasih. Ini kesempatan kita. Berhati-hatilah. Miss Delight benar-benar marah. Dia enggak akan menyerah. Semoga berhasil. Cepat. Lihat ada apa di sana. Iya. Di sini juga ada alat pemutar. Masukkan. Cepat. Aku sedang lakukan secepatnya. Jangan mendesakku. Salam. Cari bantuan dalam lemari. Grepek bertangan hijau. Kemudian. Oh, dasar boneka licik. Sedang memberikan petunjuk. Tolong. Ke lemari. Ini kunci kebebasan kita. Lihat poster bergambar grepek. Ini dia. Sama seperti yang ada di video. Bertangan hijau. Pakailah. Cocok untukmu. Oke, kulakukan. Iya. Aku tidak sabar untuk pergi. Ayolah. Tidak bisa juga. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak mengerti. Kita melewatkan sesuatu. Lihat. Lampu hijau. Mungkin harus menyentuhnya. Ayo coba. Oh, dayanya terisi. Aku mengerti sekarang. Iya, tempelkan. Mungkin akan berhasil. Oke, akan kucoba. Hah? Taga lagi. Tidak bisa. Hana, sudah melihat bola ajaib ini? Aku yakin solusinya ada di sini. Ayo dicoba. Iya, aku mengerti. Ketiga poin ini harus dihubungkan. Dan tangan hijaunya adalah konduktornya. Ayo lakukan. Dan Hana memang cerdas. Kerja bagus. Dia tidak pernah bolos pelajaran fisika. Tapi kamu harus lebih hati-hati pada listrik. Kamu bisa tersetrum. Sekarang semua sesuai petunjuk. Kita sudah benar. Kamu brilian, Hana. Aku tidak menyangkanya. Dan itu. Kamu dengar suara itu berasal dari pipa ini. Kunci menuju pintu. Ini dia. Kalau jadi kalian, aku tidak akan menyanyiakan energi. Daddy, cepat. Merindukan aku. Oh, kita harus pergi. Pintunya bukan yang ini. Tunggu. Jalan keluar melalui saluran ventilasi. Jalan yang bisa diandalkan. Maju. Atau lebih baik ke atas. Berhenti. Mau meninggalkan aku sendirian di sini? Aku tidak akan meninggalkanmu, Daddy. Bagaimana ini? Grepek. Benar sekali. Raih tangannya. Aku akan menarikmu. Semoga benda ini kuat. Apa? Tidak. Tidak bisa kuselamatkan. Selangnya putus. Ups. Ya, memang aku harus diet. Mungkin bisa jadi teman. Kita akan menjadi teman. Tidak. Sekarang aku sendirian. Aku akan menemukanmu. Kita akan segera bersama. Selamanya. Haa. Aku harus pergi dari sini. Aku masih mau hidup. Eh, kelas guru gila itu lagi. Lari. Ibu. Aku merinding. Siapa itu? Kisi-misi? Haa. Hana, jangan berteriak. Kami akan membantumu. Fiu. Ambil kasetnya. Kamu akan temukan jawabannya. Kali ini warna biru. Oke, ayo lihat. Hei. Kalian di mana? Ah, sudahlah. Semoga saja petunjuk kali ini bisa berguna. Halo, Hana. Carilah lemari bertuliskan. Hei. Menonton TV tidak baik untuk matamu. Haa. Itu lemarinya. Hana, tunggu dulu. Playtime kali ini seru sekali. Kamu mau pergi ke mana? Tunggu aku. Sekarang benar-benar selamat tinggal. Miss Delight gila. Uh, cubit aku. Tunggu. Aku di mana? Catnap di sampul majalah. Ada orang di sini. Hopi. Pikipik. Smiling Creators di mana-mana. Apa aku di rumah mereka? Mereka semua mengemaskan. Tapi favoritku adalah... Catnap. Aku mau jadi sepertimu. Boo. Haa. Oh, ini kamu. Catnap. Kamu, makhluk kesayanganku. Kasih sayang yang besar. Melihat posternya. Aku mau jadi sepertimu. Aku rasa itu nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin. Untuk menjadi catnap sejati, kamu harus tahu cara menajamkan cakarmu di sofa. Seandainya punya telinga sepertimu dan perut yang sangat lembut. Baiklah, kamu menang. Hore, hore. Kamu mau jadi kriter seperti siapa? Tentunya kamu. Aku? Telinga? Bulu ungu? Liontin bulan sabit? Wow, menyala. Ini ajaib. Ayo mulai dengan model rambut. Yuk, kamu bau ya. Ups, maaf. Akan aku bereskan. Sepertinya Hana sudah lama tidak menyisir rambutnya. Aduh, ini sakit. Maaf ya. Kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Ingat ya, semua kucing menata bulunya dengan lidah. Seperti ini. Baiklah, hanya lidah dan ludah. Mungkin kamu perlu latihan. Aku harus membantumu. Silakan dulu. Kita coba yang ini. Lagi pula yang kita butuhkan sedikit sihir kucing. Wow. Sudah. Kamu suka? Model rambutnya fantastis. Terima kasih, Katnett. Lain kali nggak perlu menyisir, ya. Aku sudah bangun. Tadi itu apa? Hah? Di mana Hana? Nggak ada orang di sini. Nodanya masih ada di sana. Hana! Pergi ke mana dia? Dia harusnya bersih-bersih, kan? Di sini nggak ada. Ini seperti sihir. Di mana anak itu? Sejumput bulu warna ungu? Siapa yang punya ini? Kawan-kawan, komentar di bawah. Bulu siapa ini? Ini sangat misterius. Benar. Lihat dan pelajari. Baiklah. Ini adalah kelas perawatan. Baiklah, waktunya mendandan nimu. Pertunjukan fashion. Aku ikut. Kami simpan kostum di sini. Wow, banyak barang yang bagus. Kotak impian. Ini kostum kelinci? Tidak. Babi? Aku nggak mau. Ada banyak kostum. Dan nggak ada yang cocok. Sekarang bagaimana? Kurasa kita menyerah saja, ya. Aku mohon. Bukan tentang apa yang kamu pakai. Tapi cara melakukan perawatan. Oh, kebijakan kucing. Ini dia. Nah, ini baru mengejutkan. Kamu nggak akan bosan dengan kucing. Ini dia.